Pada hari ini, kami Kejaksanaan Dirjaya-Ijaya hadir di sini untuk kemudian bersama-sama melakukan penandatangan perjanjian kerjasama untuk mengunjungi dengan Pemdalaan Ijaya. Beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yang perlu diperhatikan bahwa kejaksanaan. Pada hari ini, Kami Kejaksanaan Dirjaya-Ijaya hadir di sini untuk kemudian bersama-sama melakukan penandatangan perjanjian kerjasama untuk mengunjungi dengan Pemdalaan Ijaya. Beberapa hal yang mungkin dapat saya sampaikan pada kesempatan ini yang perlu diperhatikan bahwa kejaksanaan selama ini hanya dikenal dan banyak dikenal orang-orang dalam fungsi melakukan penindakan atau penuntutan dalam perkara tindak bidang. Nah, kami hadir pada saat sekarang ini khusus di bidang perdata dan tetap usaha negara. Jadi, dalam undang-undang kejaksanaan selain memiliki tugas melakukan penuntutan juga mewakili negara, pemerintah dalam bidang perdata dan tetap usaha negara. Nah, tentu dengan untuk mewakili itu tentu dengan kita membuat dasar hukumnya dan inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan. Beberapa hal yang dapat kita lakukan terkait mewakili pemerintah, dalam bidang pemerintah daerah, termasuk juga BUMN, BUMD, antara beberapa tugas yaitu misalnya dengan bantuan hukum. Ketika pemerintah dalam bidang pemerintah Lani Jaya kemudian mendapat permasalahan hukum mungkin oleh masyarakat digugat atau ada kompren-kompren dari masyarakat hingga beberapa permasalahan lain, kemudian dengan surat kuasa khusus kami kemudian bisa mewakili BUMN Lani Jaya baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain terkait dengan memberikan pertimbangan hukum. Ada memberikan pendapat hukum terkait hal-hal yang mungkin akan dimintakan aspek-aspek hukumnya bagaimana, itu kemudian bisa dimintakan kami dan kami akan memberikan pendapat hukum. Juga kami bisa melakukan pendampingan hukum. Pendampingan hukum di sini bisa misalnya terkait proses pembangunan yang berjalan di Lani Jaya misalnya, supaya kita berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan tidak terjadi hal-hal dan tidak timbul permasalahan di kemudian hari. Kemudian itu bisa kita lakukan pendampingan dalam pelaksanaan proyek dan pembangunan itu. Dalam pelaksanaannya, kita hanya mendampingi saja. Jadi terkait teknis pelaksanaannya semua itu nanti tetap diserahkan kepada SKA PED yang terkait dan juga pendalan di Jaya. Kami hanya mendampingi dan kami tidak ikut campur tangan dalam hal misalnya proses lelangnya, proses pembangunan dan segala macam itu tidak. Kita tidak masuk sampai ke sana. Kami hanya mendampingi dan supaya kita bisa berjalan dengan baik tanpa ada hal-hal yang timbul di permasalahan di kemudian hari. Juga kemudian yang banyak berkembang sekarang terkait misalnya penertiban aset. Ini juga yang banyak timbul di beberapa daerah dan juga di Masyarakat Jogong juga ada beberapa, di Jaya juga ada. Terkait penertiban aset ini juga, semuanya ini sudah berlangsung lama, program ini sudah berlangsung lama, bahkan kami kejaksanaan agung dan juga KPK juga sudah pernah intens untuk melaksanakan, di seluruh Indonesia untuk melaksanakan penertiban aset ini karena ini juga hampir tiap tahun di hampir semua daerah menjadi temuan BPK setiap tahun bahwa ada aset-aset yang bermasalah, yang masih, yang seharusnya masih aset penda tapi kemudian dikosai oleh orang-orang yang sebenarnya tidak berhak lagi untuk memaksa itu. Dan aset itu, ya apakah itu kendaraan, apakah itu mobil, bangunan, dan segala macam itu, itu yang harus kita maksimalkan sepanjang itu memang masih bisa dimaksimalkan, masih diperkenalkan untuk melakukan pelayanan dan untuk memaksimalkan oleh pemerintahan. Karena kalau kemudian aset ini tapi kemudian masih dikuasai oleh orang-orang yang tidak berhak, sehingga fungsinya tidak tercapai sebagaimana mestinya. Itu hal-hal yang bisa kami lakukan. Nah itu kemudian tugas-tugas berkembang sekarang seperti bagaimana percepatan pembangunan yang seperti saya bilang tadi, proyek strategis nasional yang harus berjalan cepat, itu harus melakukan kami lakukan pendampingan, juga kemudian bagaimana sekarang pemerintah terkait misalnya mengendalikan inflasi, jika inflasi dan segala macam. Juga kejaksaan diberi tugas dan pemerintah untuk bisa membentuk tim terpadang berkoordinasi dengan PMDA untuk kemudian bisa mengendalikan tingkat inflasi. Dan juga ini presi yang dikelalkan oleh presiden terkait bagaimana perlindungan produk di dalam negeri. Juga kejaksaan diberi tugas di situ untuk kemudian bisa melakukan pendampingan kepada PMDA dan juga melakukan langkah-langkah hukum terkait, misalnya pengadaan proses pengadaan barang jasa terkait dengan tingkat ke kompani dalam negeri yang dengan persentase-persentase tertentu yang kemudian harus ada dalam proses pengadaan barang jasa itu yang juga menjadi atensi sekarang yang sangat-sangat bisa kita maksimalkan dalam perlaksanaan tugas. Nah itulah kemudian dari rangkaian beberapa tugas yang saya sampaikan tadi, kemudian kita harus mencari payung hukumnya, mencari dasarnya itulah yang kemudian kita laksanakan pada hari ini, MOU, sehingga kemudian tentu kami berharap bahwa kegiatan ini tidak hanya berhenti dalam penantangan MOU saja, tapi setelah MOU ini kemudian ditindaklanjuti dengan penantangan suruh kuasa khusus. Mungkin terkait dengan penantiban ASET tadi, mungkin terkait pendampingan dan segala macam. Hal itu mungkin yang pada kesempatan ini yang saya disampaikan, dan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan juga para wabat yang sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan beliau, bisa kita adakan kegiatan pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om, Namu, Budaya, Salam, Kebajikan, Wa, Wa, Wa. Pertama-tama kami sampaikan kepada Bapak Kepala Kejaksaan selamat datang di Jio, untuk melakukan satu agenda penting. Agenda penting sangat melekat dengan tugas-tugas pemerintahat. Tugas pemerintahat itu yang kita selalu lakukan setiap tahun, terutama kegiatan dan program prioritas di masing-masing OPD. Tujuan keadaan dengan beliau, yang selama ini kita lakukan tapi, kita lakukan melalui kapak hukum, kapak hukum, sekretariat daerah. kita melakukan melalui EMOYU-EMOYU juga, tapi hari ini, hari ini kali pertama yang kita lakukan penandatangan EMOYU antara pemerintah daerah dan pihak kejaksaan di dalam rangka kerjasama saat ini memberikan masukan-masukan arahan-arahan mengkawal semua kejaksaan yang pasti kita lakukan dalam tugas-tugas pemerintah daerah. Terutama di bidang aset, ya, aset bergerak dan tidak bergerak. Jadi, kita mau melakukan satu kegiatan, kita selalu, sudah lakukan tapi, dari tim PPK selalu turun, ada catatan, ada keselamaran, ada sedikit, tidak sesuai dengan aturan. Bagian-bagian inilah yang akan kita akan diarahkan dikawal, dituntun oleh ejaksaan. Supaya tidak fatal. Ya, itu tujuan, Pak, ya. Supaya tidak fatal. Kita kaya-kaya benar sesuai dengan aturan. Seperti tadi sudah beliau sudah menjelaskan, kita sudah dengar. itulah tujuan. Kita di Lani Jaya, sementara melakukan banyak kegiatan, sejumlah kegiatan dari dari kabupatennya menjadi Kartegar, sampai sekarang sudah kenal 10 tahun berjalan 6 bulan atau 7 bulan ini untuk Lani Jaya. Jadi, kita masih dalam punya apa, dalam melaksanakan pendataan. Pendataan ada sejumlah bangunan yang kita bangun, pemerintah bangun, perkantoran. Terus ada sejumlah barang yang kita belanja. Motor, kendaraan roda empatan roda 2. ada peralatan-peralatan yang kita belanjakan. Itu perangkat-perangkat kantor, alat-alat pendukung seperti komputer, fotokopi, dan sejenisnya, dan juga kita belanja fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan. Mungkin di sini, di sini yang perang dan tujuan daripada yang kita lakukan penandatanganan atau MOU ini adalah di sini, dalam modus media di sini. Kita didukung. Aturannya begini. Jadi, pekabat hukum selalu berkoordinasi dengan pihak teman-teman, teman-teman kejaksaan dari sisi aturannya. Sehingga di dalam belanja, kita belanja sesuai dengan aturan. Kita belanja tidak menengah apa, kalau tidak sesuai aturan, kita disalahkan pasti. Itulah makanya setiap PPK masuk, ada catatan-catatan untuk perbaikan administrasi-administrasi. Tapi, ada juga kita belanja melalui pihak ketiga. Saya tidak tahu kita lakukan pihak ketiga ini, OPD mana yang lakukan melalui MOU yang dia belanjakan barang ini atau tidak. Sehingga begitu dia belanja, dia biarkan kita pakai barang tidak berfungsi. Seperti ini. kita dibantu, kita digawal, kita di-backup teman-teman kejaksaan, tetapi kita yang melaksanakannya. Kejaksaan tidak terlibat langsung, hanya menyerahkan. Dari sisi aturan, yang kita belum paham atau yang kita mau lakukan apa, nanti kita konsultasi. pemerintahnya konsultasi dan kejaksaan melalui kapal hukum. Supaya kita ketiga benar, ketiga belanja baik, program baik, untuknya juga bagus. Itu tujuan. Karena itu, ada kesehatan kan? Dinas kesehatan ada? Tidak ada. Jadi, tadi saya sampaikan, belanja, fasilitas, atau sarana-prasarana pendidikan, sarana-prasarana kesehatan. Itu yang biasanya banyak masyarakat menilai di lapangan, jadi tugas-tugas di lapangan, jadi ah, ini kita dengan uang begini, baru belanjanya begini, itu, itu, supaya aturan itu, kita kira sesuai aturan, itu yang diatur dalam RKA-nya, belanja-nya, sampai EMUI-nya. Ya, yang mengikat, itu kegiatan-kegiatan itu yang kita kira yang sangat mengikat sekali. Itu tujuan sekarang ini. Sehingga, dengan kita melakukan penandatanganan dengan pihak kecaksaan Negeri Wamena, supaya mendorong, mendukung semua tugas-tugas tahun anggaran. Setiap tahun anggaran ke depan-ke depannya dapat berjalan baik, sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Dari saya, jadi, Ibu Kapok, Kapokku sampaikan sama kepala-kepala OPD ya, ada beberapa OPD saja hadir. Jadi, kita melakukan RKA, kita belanja, tidak main-main. Jadi, kita belanja sesuai kebutuhan daerah, tapi, aturan itu, menjamin atau tidak. Ini yang kita konsultasi. Bagian, yang dalam hal ini, bagian apa? URP kan? Kapok URP ada, URP, Inspektorat, Hukum, ini. Ini yang ada kaitan erat atau hubungan kirian. Supaya, kita yang ini, kebanyakan, ada setap baru semua ya. Ada setap baru, setap lama, kepala-kepala OPD. Kita dengar bersama, semoga dengan MOU ini, ke depan sangat menolong kita dalam pelaksanaan roda pemerintah di Kabupaten Lani Jaya. terima kasih. Sekian. Terima kasih. selamat menolong kita. Selamat menolong kita. Selamat menolong kita. selamat menolong kita. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati